Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Enjoy! Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Wr Wb. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, soalhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya di studio. Bapak, kita kali ini akan membahas masalah Yesus poligami. Sepengetahuan saya, yang awam tentang kristologi mungkin ya Pak ya, saya tidak pernah mendengar bahwa Yesus itu menikah. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa Yesus itu pernah punya istri. Tapi di sini, di majalah modus ini, Bapak menulis Yesus poligami. Ini artinya Yesus tidak hanya memiliki satu istri, ya Pak ya, dengan demikian. Bisa dijelaskan Pak, tentang riwayat pernikahan dan kemudian poligami dari Yesus. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb. Waalaikumsalam Wr Wb. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadatan Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita diberikan waktu kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam acara kajian kristologi. Kumpas tuntas Islam Kristen dengan topik yang cukup unik yaitu Yesus poligami. Memang saya sepakat dengan pendapatan Ibu bahwa jangankan orang-orang Islam, orang Kristen pun semua sependapat bahwa Yesus itu tidak pernah menikah. Jadi, kalau kemudian Alkitab bungkem secara literal, ya, secara literal pengertian harfiah bungkem, itu bukan berarti bahwa otomatis Yesus itu tidak pernah menikah atau tidak punya istri, ya. Karena, kalau kita melihat, merujuk kepada Al-Quran Al-Kerim, ya, itu sesungguhnya dalam Al-Quran juga dengan tegas-tegas menjelaskan, memberikan indikasi bahwa Yesus itu beristri dan punya keturunan. Hanya sayang sekali, indikasi tersebut itu oleh umat Islam dianggap seperti tidak, 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 tidak signifikan begitu. Jadi, umat Islam itu terlalu terpengaruh dengan faham Kristen global bahwa Yesus itu tidak punya istri. Indikasi dan petunjuk bahwa Yesus itu menikah, itu kita bisa lihat dalam surah Ar-Rat, surah 13, ayat 38. Audhu billahi minasiatan wa rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rusulam minqablik, ya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Ya, minqablik. Wa ja'alna lahum azwajan wazuriya, ya, dan kami memberikan kepada mereka azwajan, ya, dan kepada mereka itu istri-istri wazuriya, dan keturunan-keturunan, ya kan. Jadi, di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa rasul-rasul itu diutus, itu diberikan ada istrinya, ada anak-anaknya. Nah, kalau misalnya Yesus atau Nabi Isa kemudian tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, berarti diragukan dong ayat ini. Bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran, kita mengatakan sadakullah lazim, ya kan, maha benar Allah dan segala firman-nya. Yang cukup menarik adalah Al-Quran terjemahan Yusuf, alam Yusuf Ali, itu ketika menyangkut ayat ini, itu memiliki komentar di bawahnya. Catatan kaki, dikatakan, all prophet have wives. Jadi, semua Nabi beristri, except Jesus, terkecuali Yesus atau Nabi Isa, because we don't have access any information about him. Karena kita tidak memiliki informasi yang jelas tentang Nabi Isa. Jadi, semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran beristri. Nabi Isa, gak jelas. Katanya, we don't have any information about him. Apakah betul no information about him? Ternyata, Profesor Dr. Barbara Tiring, dari University of Sydney Australia, yang melakukan penelitian terhadap Naskal Hukumati selama lebih dari 20 tahun. Barbara Tiring adalah pakar teologi dan pakar Alkitab, melakukan penelitian terhadap Naskal Hukumati selama lebih dari 20 tahun, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil, dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami. Artinya, beristri lebih dari satu. Nah, di dalam buku ini, secara jelas-jelas dikatakan, bahwa upacara-upacara pernikahan Yesus, di dalam Alkitab ini, berusaha dikaburkan oleh gereja. Jadi, mengenai pernikahan Yesus itu, kita bisa melihatnya misalnya di dalam Injil Lukas. Kita bisa melihatnya di dalam Injil Markus. Injil Markus, fasal 14, ayat 3. Injil Markus, fasal 14, ayat 3. Bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam, berisi minyak narwas tumurni, yang mahalangkanya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian, di dalam Injil Lukas, kita bisa melihat juga, di dalam Injil Lukas, fasal 7, ya, fasal 7, ayat 37, dan seterusnya. Di situ dijelaskan, Maria Magdalena, membawa sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi. Jadi, ini ada di dalam Injil Markus, kemudian ada pula di dalam Injil Lukas. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus. Jadi, sambil berdiri, dia membawa minyak narwas ke belakang Yesus, ya kan? Sambil menangis, pergi berdiri di belakang dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, dan menyekar dengan rambutnya. Jadi, dia menyekar dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya, dan meminyakinya. Upacara seorang perempuan membawa minyak wangi, kemudian menuangkan ke rambutnya, kemudian menyium ke pakinya, ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Jadi, peristiwa ini adalah setelah dikupas, kita bisa melihat dalam Kidung Agung. Kidung Agung, fasal 1. kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Tadi, Maria Magdalena datang, mencurahkan minyak, dan mencium Yesus. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Nah, di dalam Injil, ini disembunyikan. Seakan-akan peristiwa ini, peristiwa bahwa Maria Magdalena ini, adalah perempuan berdosa, datang meminta ampun kepada Yesus. Itu adalah perbuatan gereja yang berusaha menutup-nutupi kenyataan atau fakta sejarah bahwa Yesus sesungguhnya menikah di Kana'a. Di mana dia menikah? Di Kana'a. Di mana buktinya? Dalam Injil Yohanes. Di dalam, ini, apa namanya, lebih jelas lagi, dijelaskan di dalam, buku ini, oleh Profesor Dr. Barbara Tiring, mengatakan bahwa, the account of the marriage of Jesus with Mary Magdalene, lies very close to the surface of the gospel narrative. Pernikahan Yesus dan Maria Magdalena sangat jelas kelihatan dari kata-kata yang ada di dalam Injil. Maria Magdalena datang meminyaki Yesus dan menciumnya. Itu pacaran pernikahan. Tidak ada orang datang mencium laki-laki di Yahudi itu dihukumati. Hukumati. Perempuan yang mencium laki-laki yang bukan muhrinya harus dihukumati. Loh, kenapa ini tidak dihukumati? Karena Maria Magdalena ini sedang melenggarakan upacara pernikahan dengan Yesus. Selanjutnya, setelah Injil keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini seakan-akan bungkam tentang pernikahan ini. Ternyata, Gnostic Gospel, Injil Filipus, menjelaskan bahwa memang Yesus, Maria Magdalena ini adalah pacarnya Yesus. Pacar. Saya bacakan. Di dalam buku ini saya jelaskan, saya kutip dari Injil Filipus. Sayang, Injil Filipus ini ditolak oleh gereja. Mengapa ditolak oleh gereja? Kalau gereja menerima Injil Filipus, maka mereka harus menerima bahwa Yesus sebagai anak Allah, ini sebagai Tuhan, punya istri dan punya anak, berarti ada anaknya Tuhan, ada cucunya Tuhan.